Kartini meyakini jika Sang Putra, Pegi Setiawan tak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Pasalnya, saat insiden pembunuhan terjadi, Pegi disebut tak berada di Cirebon, Jawa Barat. Saat bertemu Pegi, Kartini memberikan pesan penguatan kepada Sang Putra agar tetap teguh dalam pendirian. Diketahui, Kartini sendiri bertemu dengan Pegi sehari setelah Sang Putra ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kartini mengingatkan Pegi untuk selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang dialaminya. Ia meminta agar Pegi tak membuat pengakuan setinggan meski dipaksa hingga nyawanya menjadi taruhan. Dalam pertemuan tersebut, Pegi juga mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepada Kartini. Pegi khawatir pertemuan itu menjadi pertemuan terakhir mereka. Ia lantas mengaku pasrah jika dijadikan korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Lebih lanjut dikatakannya, Pegi tak takut jika dirinya akhirnya mati. Diketahui, Pegi setiawan sendiri sebelumnya juga pernah diperiksa kepolisian pada 2016, dua hari setelah kematian Vina. Hal ini terungkap dalam keterangan kuasa hukum Pegi, Sugianti Iryani, pada Kamis, 23 Mei 2024. Saat itu, polisi membawa dua motor milik keluarga Pegi, yakni milik Pegi dan adik dari ibunya. Setelah membawa motor tersebut, kasusnya seolah tenggelam dan sampai saat ini. Bahkan dikatakan Sugianti, motor-motor tersebut masih berada di kantor polisi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.